Saudara demi mengejar investasi untuk Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo bertolak ke Uni Emirat Arab. Sebelumnya Presiden mengungkap ada bos properti dari Uni Emirat Arab yang berinvestasi di IKN dengan nilai yang sangat besar. Pemerintah terus mengupayakan investasi asing untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hari ini demi menjajaki potensi investasi di IKN, Presiden Joko Widodo bertolak ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Menurut Presiden, salah satu yang akan dibahas dengan pemerintah Uni Emirat Arab adalah soal investasi IKN. Jokowi juga mengklaim akan ada nota kesepahaman antar kedua negara. Siang hari ini saya dengan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab. Dalam 10 tahun terakhir, hubungan Indonesia dan Persatuan Emirat Arab meningkat dengan sangat pesat, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Ya beberapa nanti akan ada tanda tangan MOU B2B yang disaksikan oleh kedua pemerintah Uni Emirat Arab dan Indonesia. Pemerintah tampak mengerahkan segala upaya untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara. Bahkan demi menggoda investor, pemerintah menawarkan hak guna usaha atau HGU di IKN hingga 190 tahun atau hampir dua abad. Ketentuan HGU hampir dua abad itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan undang-undang IKN yang ada, kita ingin memang OIKN, otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan otorita IKN memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada pelaku usaha yang akan dimuat dalam perjanjian. Sementara di pasal 9 ayat 2 A disebutkan hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengklaim infrastruktur klaster pertama di IKN hampir rampung. Menurut Bahlil, investor asing akan masuk saat pembangunan IKN klaster kedua. Ada pun kawasan inti pemerintahan akan dibangun dengan dana APBN dan kawasan lain yang menggunakan investasi dari luar. Kita punya investasi pada klaster pertama, di klaster pertama ini adalah semacam kalau istana itu sarinanya lain, sarina menteng, itu semuanya PMDN, semuanya investasinya PMDN. Kenapa PMDN? Karena kita pikir bahwa ini klaster yang sangat inti, nanti klaster keduanya baru ada investasi ASI, PMA-nya. Dan investasi, kemarin saya di DPR, saya sampaikan bahwa untuk pada klaster terutama, totalnya semua PMDN, tidak ada PMA. Untuk klaster terutama, nanti klaster kedua baru PMA. Kenapa itu? Karena ini kita ingin klaster pertama karena tempatnya sangat strategis, harus dimiliki oleh orang Indonesia semua. Nanti klaster kedua-nya baru masih. Pemerintah saat ini terus mengejar pembangunan IKN untuk persiapan upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto, rencananya akan melakukan upacara di Ibu Kota Baru. Tim Liputan Kompas TV Saudara untuk membahas upaya pemerintah memburu investor luar negeri demi pembangunan IKN. Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf presiden, Johannes Joko, dan juga ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda. Mas Huda, Mas Joko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam, Mas Huda. Selamat malam, para pemirsa Kompas TV. Saya ke Mas Joko dulu ya, Mas Huda. Mas Joko, pertanyaan pertama saya. Jadi siapa investor dari Uni Emirat Arab yang katanya akan berinvestasi di IKN dalam jumlah yang cukup besar? Ya kita tunggu saja nanti, Mbak. Karena ini kan Pak Presiden dan rombongan sedang dalam perjalanan menuju Uni Emirat Arab. Kita tunggu saja nanti apa hasil dari pertemuan di Uni Emirat Arab. Kabarnya Presiden datang ke sana sudah akan tanda tangan MOU, artinya sudah deal soal kesepakatan ini ya? Mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Itu yang kita harapkan. Karena bagaimanapun juga, ini adalah komitmen Presiden Jokowi untuk terus memastikan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN, walaupun sisa pemerintahan ini hanya tinggal beberapa bulan, tetapi komitmen ini betul-betul dijaga oleh Bapak Presiden untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Boleh tahu dong nilai investasinya, Mas Joko? Iya, tunggu saja, Mbak. Jadi biarkan nanti kan Pak Presiden dan tim yang akan langsung menyampaikan. Kalau saya menyampaikan nanti offset ditambah. Oke, saya ke Mas Uda dulu. Mas Uda, jadi apa sebetulnya plus minus IKN di mata investor asing? Iya, Mbak. Jadi menarik ya, bahwa kalau kita telusuri kita sudah banyak sekali klien untuk investor asing itu masuk. Terakhir, kalau saya nggak salah ingat, sebelum Pak Bambang itu mundur dari Ketua Badan Otorita IKN, itu Pak Bambang menyebutkan sudah ada investasi asing yang ingin berinvestasi di IKN, tapi hingga saat ini itu tidak ada. Dan ini yang saya rasa sih sebenarnya jurus sudah dikeluarkan semuanya hingga HGU yang dia berusia hampir dua abad. Tapi memang belum ada investasi konkret yang masuk. Kalau saya lihat itu baru hanya letter of intent atau letter dari ketertarikan, ketertarikan dari investor asing untuk masuk ke IKN, tapi belum ada investasi yang real yang masuk ke IKN dari asing. Jadi kalau kita investasi tunggal dari asing itu belum ada. Yang ada hanya investasi dari sektor swasta nasional dan juga APBN lagi, APBN lagi. Oke, tapi kan sudah ada ibaratnya katakanlah tanda tangan ketertarikan antara investor asing untuk masuk ke Indonesia, meskipun wujudnya masih belum ada. Yang jadi pertanyaan saya gini, ini kan sudah dikasih HGU hampir dua abad, 190 tahun. Apa yang membuat belum juga ada bukti konkret bahwa investor itu masuk ke IKN? Apakah karena memang progres IKN masih belum terlihat begitu? Ya, tidak saya ya Mbak. Ya Mbak, jadi menarik nih kalau kita lihat sebenarnya letter of intent itu kan dia semacam tantangan yang memang menunjukkan ketertarikan saja gitu kan. Tapi belum tentu dia juga ingin masuk ke IKN gitu kan. Kita tahu ada beberapa investor asing yang dulu menunjukkan ketertarikan, kita ada dulu ada softbank yang ingin masuk ke sana, kemudian ada beberapa investor asing yang ingin masuk ke IKN juga, tapi mereka sudah ada letter of intent, tapi mereka tidak kunjung untuk menanamkan modalnya ke IKN. Bahkan softbank itu mencabut akhirnya kan. Nah ini yang saya sampaikan bahwa ini walaupun sudah ada undang-undangnya tentang IKN yang ada di Kalimantan, tapi ini masih wet and see-nya masih cukup tinggi, Mbak. Terutama kalau kita lihat dari sisi ekonomi politiknya, ekonomi politiknya ini kan belum tentu untuk dilahirkan, tapi tidak gitu Mbak Lifi. Jadi ini faktornya sangat banyak, faktornya dari ekonomi politik di dalam negeri. Gimana Mas Joko? Yang pertama Mbak, framing menyesatkan itu coba saya ingin klarifikasikan dulu lah, dijelaskan dulu lah mengenai HGU dua abad begitu. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu ada tahapan-tahapannya Mbak. Yang pertama HGU itu, itu ada tiga tahapan dari mulai tahapan pemberian hak, 35 tahun, perpanjangan, itu 25 tahun, lalu ada pembaruan 25 tahun. Itu disebut satu siklus. Tetapi waktu perpanjangan dan pembaharuan 25 tahun, 25 tahun pertama, itu tidak serta-merta langsung diberikan, Mbak. Tetapi itu ditunggu lima tahun dulu. Bahwa kalau memang ada komitmen, kepastian, dan efektivitas dari izin itu diberikan, maka baru menjadi disebut satu siklus. Satu siklus itu untuk nanti memberikan kepastian kalau sudah berjalan sesuai dengan aturan dan segala macam, itu dimungkinkan untuk diperpanjang menjadi dua siklus, 180 tahun. Jadi sekali lagi, ini kan framingnya kalau tadi dibicarakan kesannya HGU itu diberikan, itu seolah-olah 180 tahun di londongan langsung gitu kan. Padahal tidak-tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya, kemudian ada syarat-syaratnya yang rigid, yang itu memang dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, terkait masalah investor, ya tentu investor sampai hari ini memang belum bergerak. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan juga oleh Pak Bahlil, bahwa saat ini fokus pembangunan itu adalah di klaster pertama. Klaster pertama itu di kawasan inti pusat pemerintahan, di mana memang anggarannya sebagian menggunakan APBN, dan juga masuknya investor pemodal dalam negeri. Jangan salah, Mbak, sudah dilakukan kurang lebih tiga kali groundbreaking, nilainya juga tidak kecil, hampir sekitar Rp45 triliun. Artinya, yang harus kita lihat, pembangunan Ibu Kota Nusantara ini bukan sesuatu yang BIM salah BIM dalam kurun waktu pendek. Pertanyaannya harus jadi, tidak. Tapi ini butuh waktu, dan dalam waktu dan timeline itulah sekarang ini terus dikawal oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya. Timelinenya itu kan beberapa kali mundur terus ya, Mas Joko. Seperti misalnya Pak Jokowi akan berkantor di bulan Juli, tapi Pak Jokowi sendiri katakan ini masih 15 persen secara keseluruhan ya. Ini pernyataan Pak Jokowi baru saja. Gini, 15 persen itu kalau dilihat Ibu Kota Nusantara secara utuh seluruhnya. Ya, secara keseluruhan. Yang keseluruhan, tetapi dalam tahapan kenapa Pak Presiden itu tanggal yang harusnya Juli ini berkantor di sana, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Karena ada beberapa pembangunan-pembangunan teknis kecil, detail-detail kecil, yang itu tidak bisa dilakukan karena kendala cuaca. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, bahwa dari misalnya 30 hari itu hampir hanya 8 hari saja yang terang, yang tidak ada hujan. Kita tahu sendiri, musuh dari pembangunan konstruksi itu kan hujan begitu, Mbak. Ini hal-hal yang kecil. Tetapi, detailnya bahwa hampir kurang lebih sekitar 90 persen sarana tahap per tahap pertama untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, itu mudah-mudahan itu di Agustus itu sudah bisa terpenuhi semua begitu, Mbak. Artinya sebelum 17 Agustus Pak Jokowi akan berkantor di IKN? Kurang lebih seperti itu, karena tanggal 17 Agustus itu akan diadakan upacara kemerdekaan kita untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Oke, saya kembali ke Mas Uda. Mas Uda, jadi coba jelaskan ke saya atau ke kami semua kenapa kemudian IKN masih belum terlihat menarik. Khususnya buat investor asing, sampai meyakinkan mereka untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ya, yang pertama seperti ini, Mbak. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Balu itu kan, ya kita nggak tahu ya apakah itu cuma klaim belaka. Karena kalau kita lihat, Presiden ke Amerika ketemu sama Elon Musk dan sebagainya, yang terjadi dia cuma jualan Starlink-nya aja gitu kan. Jadi ini yang harus diklarifikasi oleh Bahlil sendiri, yang dia juga klarifikasi kan sebenarnya. Ada klaim invetasi masuk, tapi sebenarnya dia terakhir-terakhir dia mengklaim belum ada invetasi asingnya masuk. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu adalah ketika kita melihat bahwa ini loh untuk dibangun ring satu, kemudian baru ring satu udah jadi, terus ring kedua dan sebagainya. Harusnya ketika ring satu udah jadi, terus kemudian tahap kedua itu sudah mulai groundbreaking kan. Harusnya seperti itu. Harusnya ada investor yang masuk ketika sudah ada, oh ini loh udah mau jadi sebagainya dan saya rasa sih itu belum terlihat dari invetasi asing yang masuk gitu kan. Nah kenapa saya bisa bilang dulu ya, saya pernah bilang bahwa ini proyek yang sangat ambisius dan berpotensi mangkrak gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita lihat mbak, ini kan sudah sekitar 75 anggaran APBN yang digontorkan dan jatahnya cuma hanya 15 triliun lagi gitu kan. Nah tapi hingga saat ini belum ada investasi yang masuk. Harusnya itu ketika 50 triliun itu sudah dianggarkan itu harusnya ada investasi yang masuk ke IKN gitu kan. Nah ini karena ada tadi, ada politik yang juga belum pasti, kita terakhir kalau bisa kita sampaikan bahwa Pak Prabowo juga ragu gitu kan. Dan beberapa yang memang menunjukkan bahwa ke depan IKN ini bisa jadi, ini juga menjadi kota-kota yang mati gitu kan. Semacam kayak Myanmar ketika ibu kotanya itu dibangun, pemberontahannya emang di sana. Nah tapi emang ekonominya tidak ikut serta-merta dari Jakarta pindah ke IKN gitu kan. Nah ini yang ditakutkan sebenarnya. Jadi kita takutkan hanya ada bangunan aja yang pindah tapi ekonominya nggak ikut pindah ataupun berkembang di kawasan IKN itu sendiri. Nah kan gini, ada beberapa persepsi mungkin saja terkesan kita yang nggak sabar untuk melihat investor masuk ke Indonesia. Karena memang progresnya IKN juga masih terus berjalan gitu ya. Tapi katakan lagi nih, kalau kita berbandingkan dengan negara-negara tetangga, ada Vietnam, ada Malaysia yang juga ibu kotanya pindah begitu ya. Itu gimana Mas Huda kalau dibandingkan dengan progresnya IKN sekarang? Ya, jangan salah Mbak, IKN, sorry bukan IKN ya, ibu kota di Malaysia yang dia pindah dari KL ke Putrajaya itu kan tidak memerlukan waktu tempuh yang lama gitu kan. Nah dia masih bisa dicangkul, kemudian juga pembangunannya bukan dari nol juga gitu kan. Nah kita kan dari IKN ini kan dari hutan gitu kan. Dari hutan yang dibabat, kemudian juga ada tanah adat yang misalnya dipaksa untuk dirubah jadi IKN dan sebagainya. Saya rasa itu juga mirs juga gitu kan Mbak. Nah makanya ini kalau saya boleh bilang gitu kan, ini bakalan jadi bangunan-bangunan pemerintahan. Tapi kalau untuk dia ekonominya pindah ke IKN itu saya masih meregukan gitu kan. Bahkan kita bisa bilang bahwa bukan seperti yang hasil untuk pindah IKN atau pindah ke IKN. Tapi saya rasa hanya pindah pemerintahannya tapi ekonominya akan tertinggal tetap di Jawa gitu kan. Nah ini yang sebenarnya kita takutkan Mbak. Karena kita lihat kalau misalkan investor itu kan sebenarnya mencari keuntungan gitu kan. Ketika investor asing ini dia tidak ingin masuk ke IKN dengan cepat gitu kan. Harusnya kan rebutan kan. IKN ini bagus terus kan rebutan. Investor asing yang akan masuk secara besar-besaran gitu kan. Tapi sampai saat ini itu tidak ada investor asing yang masuk gitu kan. Artinya memang ini secara kalkulasi ekonomi tidak menguntungkan bagi mereka gitu kan. Nah makanya ini sering kali saya sampaikan harus hati-hati untuk menyelesaikan di IKN ini Mbak. Nah itu pertanyaan buat Mas Joko. Jadi gimana Mas Joko? Apakah betul IKN itu berpotensi untuk tidak menguntungkan atau kita memang tidak sabaran? Mbak, segala masukan yang disampaikan Mas Huda itu tentu itu menjadi masukan bagi kami di pemerintahan Presiden Pak Jokowi ini untuk memastikan IKN terus berlanjut. Tetapi saya ingin sampaikan gini. Ada beberapa fakta di lapang. Faktanya adalah pembangunan IKN hari ini terus berjalan dengan speed yang luar biasa. Kalau kita melihat apakah itu menguntungkan atau tidak, kita ini bukan sedang membangun kota. Bukan membangun apa berhitung dengan cara berpikir swasta begitu. Tetapi yang harus kita lihat ini adalah mewujudkan tentang visi Indonesia emas begitu. Kalau kita bicara tentang mewujudkan visi saja seperti yang disampaikan Mas Huda tadi penuh pesimisme. Nah bagaimana kita bisa mewujudkan visi itu begitu loh Mbak. Ini kan yang harus sama-sama kita jaga bahwa kalau secara tahapan-tahapan dalam kami yang di kantor staf Presiden itu tahu bagaimana tahapan-tahapan ini berjalan. Sesuai masih on the track begitu. Bahwa ada proses-proses yang belum berjalan. Ya memang belum sampai di tahapan itu begitu. Kita ini kan jangan lupa kita mulai membangun IKN itu full speed. Itu baru 2-3 tahun terakhir setelah pandemi COVID. Pada titik ini percepatannya seperti ini, ini juga sudah luar biasa. Dan bagaimana juga para investor dalam negeri itu sekarang yang saya sampaikan tadi itu sudah sampai pada tahap ketiga. Groundbreaking jumlah investor yang masuk itu sudah 44 triliun. Apakah kita selalu berasumsi, selalu kita melihat investor asing, investor asing. Ini dulu kita bereskan sambil kita berjalan begitu loh Mbak. Artinya gini, kalau saya butuh ini aja penekanan dari Mas Joko. Kalau kita kemarin terlambat atau katakan begini, menunda untuk kepindahan Presiden berkantor di IKN di bulan Juli ini. Apakah ada kepastian 17 Agustus kita yakin akan menyelenggarakan upacara kemerdekaan pertama kali di IKN? Jadi? Yakin Mbak, dan seyakin-yakinnya sampai hari ini itulah yang menjadi arahan dan instruksi dari Bapak Presiden Jokowi. Kami masih yakin dan besok dalam minggu ini saya dan tim dari kantor staf presiden dan beberapa kementerian dan lembaga juga akan berangkat PIKN untuk memastikan berpersiapan-persiapan 17 Agustus itu. Oke, terima kasih Mas Joko. Terima kasih Mas Uda sudah bergabung bersama kami Indonesia Malam. Terima kasih Mas Uda.